Halo assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ilham Haris Selamat datang di channel Purnomon The Series Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan merangkum Denguasi Singci Season 7 Versi Manhua Episode 2 ya guys Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy Di episode sebelumnya, diperlihatkan tiba-tiba para naga seperti kerasukan roh jahat Bahkan mereka pun mengamuk dan menyerang surga Tata gata sang diwa pelindung pun bertanya-tanya apa yang terjadi di dunia saat ini Apakah bencana besar seperti di dalam buku kuno yang telah ia baca? Apakah akan segera terjadi? Scene diperlihatkan Yutau yang sedang bermain kejar-kejaran dengan monster-monster lucu di salah satu tempat di dunia manusia Yutau pun terlihat sangat gembira Dijelaskan kalau tempat ini sering digunakan Yutau untuk mencari inspirasi dan menulis sebuah buku Ia pun kemudian menulis tentang apa yang dilihatnya saat ini Ia pun lalu menulis di dalam bukunya bahwa para monster di tempat ini telah banyak berubah Aku ingin memberi nama monster-monster kecil ini Teman-teman saya akan mencatatmu dengan baik ucarnya Dan tiba-tiba Yutau pun dikejutkan dengan retakan tanah yang mengarah kepadanya Dan ternyata muncullah seekor beruang hitam yang menyerang Yutau Terlihat beruang itu sangat marah dan akan menerkam Yutau Yutau pun sangat ketakutan dan ia pun langsung berlari terbit-birit Untuk menghindari serangan beruang itu bersama monster-monster kecil temannya Saat berlari Yutau pun merasa kehiranan dari mana beruang hitam raksasa itu Badannya besar sekali dan mengamuk Celaka ucarnya Dan sayang sekali monster kelinci biru kecil akhirnya tertangkap oleh beruang itu Dan langsung dilahapnya begitu saja Yutau pun semakin ketakutan dan ia pun berlari lebih kencang lagi meninggalkan beruang itu Hingga akhirnya ia pun bersembunyi di belakang pohon yang besar bersama burung biru Dan kura-kura coklat pun langsung melompat ke sungai Sedangkan si tikus pun segera bersembunyi ke dalam tanah Di belakang pohon tersebut Yutau berharap beruang tadi tak bisa menemukannya Dan terlihat bulu dari burung biru pun terjatuh ke kepalanya Sehingga Yutau pun langsung menengok ke atas Dan tiba-tiba pohon itu menjelurkan akar dan menangkap burung biru itu Suntak saja Yutau pun langsung kaget melihat pohon yang tiba-tiba bisa hidup itu Pohon itu pun berubah menjadi monster yang mengerikan dan memakan burung biru itu guys Sial apa yang terjadi dengan pohon itu Ucap Yutau dan ia pun segera berlari ke arah sungai Lalu ia pun melihat kura-kura coklat tadi melompat dari dalam air ke udara Dan ternyata kura-kura itu berusaha menghindari monster air yang akan memakannya guys Karena tiba-tiba air di sungai itu pun menjadi hidup dan memakan kura-kura itu Hei bercanda kau Ucar Yutau keheranan melihat keanehan yang terjadi di depan matanya Lalu air itu pun kemudian berubah menjadi sesosok naga yang akan melahap Yutau Yutau pun langsung berusaha menghindar dan segera melarikan diri secepat mungkin Yutau pun kini bertambah keheranan Karena tidak hanya pohon yang bermutasi Tetapi air pun juga bermutasi menjadi monster yang mengerikan Yutau pun kemudian berpikir setelah ia melihat naga air tadi Tampaknya itu adalah naga yang bersubmutasi di dalam air Dan merubah sosoknya menjadi naga dengan tubuh luar menyerupai air sebagai pelindung Sungguh perubahannya sangat menakjubkan Bagaimana hal itu terjadi? Ucar Yutau Dan tiba-tiba Yutau pun melihat sosok beruang yang menyerangnya tadi berada di depannya Beruang hitam itu pun kemudian berkata kalau ia sudah kenyang Jadi ia tak bisa berlari lagi untuk mengejar Yutau Terlihat beruang itu ekspresinya sangat aneh Dan tiba-tiba dari perutnya keluar monster berwarna biru bermata satu Jelas saja hal itu membuat Yutau sangat kaget Ia tak menyangka tubuh beruang itu sangat aneh Karena kelinci biru yang lucu yang dimakannya tadi Ketika di dalam perut beruang itu seketika bermutasi menjadi monster bermata satu yang mengerikan Monster biru itu pun langsung keluar dan akan menyerang Yutau Yutau pun dengan ketakutan langsung berusaha mencatat kejadian aneh itu Ia pun berkata kalau kondisi makhluk disini yang ada hanyalah memakan atau dimakan Yutau yang ketakutan langsung terbang melarikan diri dan terbang ke langit Dan terlihat kini Yutau berdiri di atas tebing yang tinggi sambil memandangi bawah Ia kemudian mencatat semua keanehan-keanehan yang terjadi di jalur monster tadi Bahwa saat ini semua monster bermutasi dan berubah dengan sangat cepat Dan hal seperti ini tak pernah terjadi sebelumnya Ia pun saat ini langsung berniat akan segera melaporkan kepada Tata Gata Singkat cerita ia pun langsung kembali ke surga dan menemui Tata Gata Ia langsung bercerita kalau awalnya dia sedang membuat catatan biasa tentang monster di dunia Tentang sebaran monster dan topografi di daerah itu Apakah medannya berubah atau tidak Tapi Yutau mengaku kalau ia mendapatkan penemuan yang tak terduga Saya sudah mencatat semua detail dan bagian-bagiannya dewa Mohon dewa untuk melihat dan mempelajarinya Ucap Yutau sambil menyerahkan buku catatannya Oke saya akan meluangkan waktu untuk memeriksanya Jawab Tata Gata Lalu Tata Gata pun pergi dari situ Dan berkata kalau Yutau sudah bekerja keras dan menyuruhnya untuk segera istirahat Dan terlihat Tata Gata pun saat ini memperhatikan para prajurit yang lagi cekcok Mereka pun bertengkar hanya karena masalah sepele Hingga akhirnya mereka pun berkelahi dan adu senjata guys Tata Gata pun tertegun dan miris melihat hal yang tidak biasa itu Para prajurit pun saat ini terus mengamuk dan memukul satu sama lain Dan terlihat mata mereka pun memerah seperti kesurupan Tata Gata pun terus memperhatikan tingkah prajurit itu Para prajurit pun semakin brutal dan saling menyerang dengan ganas Bagaimana ini bisa terjadi? Prajurit surgawi selalu disiplin Bagaimana mungkin hanya karena persoalan yang kecil Dan sepele bisa membuat mereka berkelahi dengan brutal seperti ini Ucap Tata Gata bertanya-tanya Tata Gata pun juga memperhatikan dengan seksama Kalau wajah mereka sangat galak seperti hilang akal Dan tak bisa mengendalikan tubuhnya Tata Gata pun menilai kalau ini diterus-teruskan Mereka akan saling bunuh Ini tak bisa dibiarkan Ucapnya Dan ia langsung bersiap untuk mengeluarkan jurusnya Tapi tiba-tiba terlihat tongkat emas yang terayun dengan sangat cepat Dan blar Ternyata itu adalah Dewa Sanian Si Mata Tiga Yang langsung menghantam para prajurit yang berkelahi itu dengan tombaknya Dewa Sanian melakukan itu Tampaknya untuk melerai para prajurit yang saling bertengkar itu Tata Gata pun langsung berkata Dewa Sanian yang tidak terlihat beberapa hari ini Akhirnya muncul juga Tapi saat para naga hitam datang Dan menyerang surga Aku sungguh tak tahu saat itu kau berada di mana Hingga sekarang mendadak muncul Lalu tiba-tiba terdengar suara yang berkata Kenapa? Apakah itu mengganggumu? Dan ternyata itu adalah suara dari Dewa Sanian guys Tata Gata pun mengatakan Kalau ia kebetulan lewat Dan tak sengaja melihat kejadian ini Apakah ada yang bisa saya bantu? Tanya Tata Gata Dewa Sanian pun menjawab Kalau itu adalah prajurit yang mabuk saja Dan itu hanya masalah yang sepele Sehingga ia menyuruh Tata Gata agar tak khawatir Dengan santainya Tata Gata pun menjawab Kalau itu memang hal yang sepele Tapi kenapa Anda juga ikut turun tangan? Bukankah itu berlebihan? Tanya Tata Gata Sasin lalu menjawab Setelah kepemimpinan surga diserahkan kepadanya Ia mengaku akan berkomitmen tinggi Jadi tidak peduli hal yang besar ataupun kecil Dia akan pasti melakukan yang terbaik untuk surga Katanya Hei hei ya saya mengerti Ah karena saya tidak ada urusan disini Kalau begitu saya akan kembali tidur Ujar Tata Gata sambil molet dan pergi pulang Dan sebelum ia pergi Tata Gata pun berpesan kepada Sasin Ia mengatakan Kalau sudah lama Ia tak melihat para raja-raja surga Coba ajak mereka untuk bekerja bersama-sama Ucap Tata Gata nyindir Sasin Tampak Dewa Sasin pun hanya terdiam mendengar hal itu Sin kemudian beralih di dalam kamar Tata Gata Saat ini ia akan membuka buku kuno yang berjudul Sejak Kemunculan Api Langit Saat membaca buku itu Tata Gata pun sangat khawatir Karena di dalam buku tersebut Ia mendapatkan informasi tentang hujan api yang dilihatnya waktu itu Bahkan itu adalah pertanda akan datangnya bencana yang besar Dan pertanda dari munculnya bencana itu sudah muncul satu persatu Dimulai naga-naga hitam yang tiba-tiba menyerang surga Kemudian para prajuris surga yang berkelahi tanpa ada sebab Hal itu langsung membuat Tata Gata sangat gelisah Ia pun juga langsung teringat dengan perkataan Yutau Kalau jalur monster juga sudah bermutasi Ia pun langsung segera membuka catatan Yutau yang diberikan kepadanya Dan saat membuka catatan itu Tata Gata pun sangat kaget Disitu tergambar jelas monster-monster di jalur iblis sudah bermutasi dengan sangat cepat Dan topografi di tempat itu juga sudah sangat berbeda Dan tiba-tiba Tata Gata pun langsung terkejut Karena ada cahaya biru terang yang keluar dari buku itu Cahaya itu berbentuk seperti ular yang sangat banyak Dan langsung membawa Tata Gata masuk ke dalam dimensi buku itu Di dalam dimensi itu Tata Gata pun melihat kejadian-kejadian aneh yang belum pernah ia lihat selama ini Mulai langit yang berwarna gelap Mengeluarkan badai dan petir yang menyambar Dan munculnya monster baru yang belum pernah ia lihat Tata Gata pun semakin penasarin Ia pun terbang lebih dalam lagi Dan tiba-tiba ia melihat cahaya yang terang Ia pun langsung menghampiri cahaya tersebut Dan di situ terlihat seperti sebuah gua es yang berwarna merah Dari dalam situ Tata Gata merasakan gelombang energi yang sangat tidak biasa Yang membuat dirinya berdebar kencang Dan ketika ia akan memasuki lubang itu Tata Gata pun langsung terpental guys Dan seketika Ia pun langsung keluar dari dimensi itu Ia pun langsung terkaget dengan buku yang dipegangnya Seketika ia pun refleks dan langsung menjatuhkan buku itu ke lantai Ia kemudian mengatakan kalau visi api surgawi Langit dan bumi sudah berubah Ia amat akan datang Sebuah kekuatan besar yang misterius sedang menarik makhluk dari tiga alam Bahkan jika tiga alam tidak bisa lepas dari bencana ini Mereka tidak akan bisa hidup tenang dan hanya menunggu kematian Sesuatu harus dilakukan Ucap Tata Gata Sin kemudian beralih memperlihatkan Seekor naga dengan mata yang sudah menghitam dan terkeletak di situ Dan terlihatlah seseorang yang sedang berlari Dan ternyata itu adalah bocah naga yang telah ditolong oleh Bailang Ia pun berlari melewati mayat-mayat naga yang sudah membusuk Bahkan ada yang hanya tinggal tulang-tulangnya saja Bocah itu terlihat sangat ketakutan Karena sepertinya ia saat ini sedang dikejar oleh sesuatu Dan benar saja ternyata bocah naga itu sedang dikejar oleh sang raja naga Auswe Sang raja itu pun kini sudah berada tepat di hadapannya Hei bocah mau pergi kemana kau? Ucap Auswe Raja naga tolong dengarkan aku Ucap bocah itu dengan ketakutan Aoye kamu yang telah membawa bencana keras naga ini Apa kau tak tahu? Itu akan memusnahkan para suku naga Hingga tak ada lagi tempat untuk memakamkannya Terlihat Auswe Tidak ucap Aoye Apa yang kamu katakan? Pergilah saja kamu ke neraka Iya Teriak Auswe dan langsung akan menebas anak itu Dan Hah? Terlihat Aoye pun langsung bangun dari tidurnya Karena ternyata yang ia alami hanyalah sebuah mimpi Tapi mimpi itu terasa begitu nyata Sehingga ia pun sangat ketakutan guys Sepertinya kamu mimpi buruk lagi ya Sejar Biksu disitu Aoye pun langsung mengiakan sang guru Dan ia berkata kalau bencana telah menimpa para suku naga Biksu Tong pun juga berkata kalau ia sudah mengetahui hal ini Dan ia pun sudah mengirim Patkai untuk mencari tahu penyebabnya Mendengar hal itu Aoye pun jadi panik dan menyarankan Biksu Tong Agar jangan mengirimkan Patkai Karena saat ini naga sangat brutal Sehingga itu sangat membahayakan Patkai Ucapnya Tolong panggil kembali Om Patkai Guru Biksu Tong pun langsung menenangkan Aoye Untuk kembali beristirahat saja Dan tak usah mengkhawatirkan Patkai Karena hal itu adalah kemauan dari Patkai sendiri Dan Biksu Tong memberitahu Aoye Kalau ia sangat percaya dengan kemampuan Patkai Karena ia mempunyai kekuatan yang tak disangka-sangka Mendengar penjelasan dari Biksu Tong Tampaknya Aoye pun merasa tenang guys Dan diperlihatkan saat ini Patkai sedang berjalan di sebuah padang rumput yang hijau Sedangkan Sang Guru Tong pun masih menceritakan soal Patkai Walaupun Patkai itu tampak pemalas Tapi dia mempunyai keterampilan yang unik yang sangat membahayakan musuhnya Patkai disitu pun langsung bersin Sial, siapa ini yang sedang membicarakanku? Ucapnya Patkai sambil berjalan pun ia mengatakan Kalau pasti yang membicarakan dia saat ini adalah guru dan wucing yang sedang iri padanya Karena dengan misi ini ia dapat bertemu dengan wanita-wanita naga yang sangat cantik-cantik dan montok Dan terlihat bayangan Baishi yang ternyata ialah yang memprovokasi Patkai Dan berkata kalau di istana naga sangat banyak sekali wanita-wanita cantik di sana Sehingga Patkai pun tergerak ingin melakukan misi ini Ia pun langsung mengajukan diri kepada gurunya Ia mengatakan kepada gurunya agar jangan khawatir Kalau ia siap untuk pergi ke kelan naga untuk menyelediki apa yang terjadi dengan semua ini Dan guru tidak usah menemani saya Babi tua ini akan segera ke sana dan akan segera kembali Ucap Patkai Dan Biksu Tong pun mengizinkannya karena melihat Patkai yang sangat semangat Sin kemudian beralih di istana surga Diperlihatkan Tata Gata sedang membuka jendela kamarnya Tapi ia pun langsung dikejutkan oleh beberapa prajurit surga yang berjaga di kamarnya Dan saat ini terlihat Yutau berlari dengan membawa rantang makanan Tapi ia pun langsung di stop oleh prajurit disitu dan bertanya apa mau Yutau kemari Yutau pun langsung menunjukkan rantangnya Dan ia berkata kalau ia hanya ingin mengantar makanan kepada sang Dewa Rulai Prajurit itu pun langsung mengizinkan Yutau untuk masuk Tak perlu waktu lama Yutau pun langsung mempersiapkan makanannya untuk sang Dewa Rulai Sambil makan Tata Gata pun berkata kalau Sasin sangat begitu perhatian padanya Karena tak disangka Dewa Sasin mengirimkan prajurit untuk menjaga kamarnya Yutau pun langsung menganggap kalau hal ini sangat menarik Karena sang pemimpin surga berbuat seperti ini kepada Tata Gata Yutau kamu tidak tahu apa-apa Sasin melakukan hal ini untuk memperingatkan padaku agar tak ikut campur Jika itu yang diinginkannya Aku akan menurutinya Ujar Tata Gata Dan sambil menikmati makanannya Tata Gata pun bertanya kepada Yutau Apakah perintahnya sudah dilaksanakan dan bagaimana perkembangannya saat ini Yaitu penyelidikannya tentang keadaan istana surga saat ini Yutau pun langsung memberitahu kepada sang Dewa Rulai Kalau sepanjang hari ini keadaan istana surga semakin aneh Yang pertama jumlah para prajurit surga berkurang sangat banyak Hanya dalam waktu semalam Dan yang kedua para raja surgawi Para jinggang serta jenderal mata tiga sering menghilang entah kemana Dan pada saat yang sama Penjara pulau terabung baru saja menahan banyak tahanan baru Dan yang paling aneh adalah beberapa orang yang menghilang dengan misterius Dan dalam penyelidikan Yutau Menurut catatan kementerian kehakiman Mereka yang ikut memperbaiki kerusakan akibat serangan naga waktu itu Banyak dari mereka tiba-tiba meninggal secara mendadak Mendengar laporan dari Yutau itu Tata Gata pun hanya terdiam dan memikirkan sesuatu Dan malam pun tiba Terlihat Tata Gata sedang tidur dengan tenang Dan seketika dari jasadnya keluar ruhnya Tampaknya ia saat ini menggunakan jurus seraga sukmanya Untuk melakukan aksi penyelidikan malam ini Dengan santai Tata Gata pun melayang dan menguap Ini saatnya bergerak Ucapnya Ia pun kemudian berjalan keluar dengan sangat mudah Tanpa diketahui oleh para penjaga Tidurlah yang nyenyak Aku tak akan mengganggumu Ucap Tata Gata kepada prajurit disitu Yang tidur dengan berdiri di samping tombaknya Ia pun lalu terbang dan melayang di atas istana surga Ia pun terlihat mengamati kondisi surga saat ini Hingga ia pun melihat ada yang mencurigakan Karena disitu terlihat beberapa para prajurit istana Sedang memasuki suatu ruangan Dan Tata Gata pun akan mengikuti mereka Dan Tata Gata pun mulai memasuki tempat itu Dan menyelinap secara diam-diam Dan ternyata itu adalah ruang rahasia bawah tanah Tata Gata pun semakin menasarin Apa yang dilakukan mereka disini Hingga akhirnya ia pun menemukan para prajurit Dengan wajah seperti orang keserupan Dan mereka sedang berjajar membentuk formasi Di hadapan sebuah rebana Dan terlihat tangan yang akan melakukan sesuatu Dan sudah bisa ditebak Kalau rebana tadi adalah milik sang jenderal surga barat Yang akan mengeluarkan jurusnya Ia pun terlihat meringis Dengan tatapan mata yang tajam dan menyala-nyala Hanya prajurit sampah seperti kalian Apa layak kalian menjadi lawan Seorang raja jenderal surga Ucap jenderal barat Dan jenderal barat pun langsung bersiap Mengambil posisi bertarungnya Dia pun sudah dikelilingi oleh satu set rebana pamungkasnya Ayo keluarkan semua kekuatanmu Akan ku nikmati pertarungan ini Ujarnya kepada para prajurit yang telah keserupan tadi Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman Terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini Agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh